Al-Fatihah 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 akadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minanar wala anailah birahmatihi minallah jadi amal kebaikan itu tidak bisa menyebabkan masuk jannah dan amal kejelekan tidak bisa masuk menyebabkan masuk neraka termasuk aku-aku rasulullah jadi kita tidak bisa masuk surga karena amalannya lihat terus kenapa kita diwajibkan untuk beramal baik sesuai dengan perintah dan larangannya itulah amalan-amalan yang menyebabkan kita mendapat rahmat dari Allah SWT itu malah jauh dari rahmat Allah Allah akan memberikan rahmat apabila dia dengan ikhlas berbuat amal kebaikan nah oleh karena itu disaat ini kita diingatkan oleh Allah untuk mengingat kembali surat Alhasar ayat 18 ya ayuhalladzina amanu taqullaha waltanjur nafsumma qadamad lihaj wa taqullah inna allaha qabirum bima taqmalun hei orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Alhamdulillah saat ini kita masih disebut oleh Allah orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dalam artian kita diingatkan kembali oleh Allah agar kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi larangannya karena banyak orang yang mengaku beriman dan disebut orang lain beriman namun kenyataannya masih banyak melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan sering meninggalkan perintah-perintahnya waltanjur nafsumma qadamad lihaj hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah engkau perbuat untuk hari esok kita setia ini mengalami tiga masa yang pertama masa lalu pasti setiap orang mempunyai masa lalu nah masa lalu itu sebagai kenangan saya engkang masa lalu yang menggembirakan maupun masa lalu yang memilukan maupun masa lalu yang memilukan jauh sok bisa sedih gelisah menangis sendiri diharapkan diharapkan itu tidak terulang kembali itulah sebagai kenangan makanya kita gunakan sebagai ibar ibro pelajaran jangan yang namanya kenangan itu tidak akan terulang kembali sudah mengenang apa yang telah kita perbuat kalau kita banyak dosa ya mestinya jangan terulang kembali sehingga pada saat ini itu lebih baik dari masa-masa lalu nah kemudian masa sekarang masa sekarang adalah masa kenyataan ya ini yang kita alami alhamdulillah sekarang ini di majlis yang dimuliakan Allah di kopi ireng bakda subuh itu keimanan kita paling tinggi mungkin nanti kalau sudah keluar dari sini adalah mulai menggalan bisa nonton 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 cewek sing rodo minim kelambini sudah tergoda beda nah makanya masa ini kita pertahankan jangan sampai kita berbuat yang tidak sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala lajeng lajeng masa yang akan datang itu merupakan harapan nah harapannya yang akan datang itu lebih baik daripada sekarang sehingga iman kita meningkat makanya makanya diserukan oleh Allah wal tangdurnam summa kodamat lihats hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah engkau perbuat untuk hari esok lah asbabun nuzul ayat menikah rikola semanten wanten suku mudur jauh dari medinah pinggiran jauh pergi ke medinah akan menemui nabi setelah bertemu dengan nabi nabi itu bermuka suram sedih kenapa karena suku mudur itu berbagiannya lusuh jumpang camping serandal saja tidak punya kemudian pakai pedang siap perang dia di dalam hati kok enak ya umatku yang fakir ini 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 lakseng dipunturun naken ayat niko waltang dur naksum makodamat liot tidaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah engkau perbuat untuk hari esok lakseng korosahbat memperhatikan dirham real gandum ngumpul kata lakseng nabi Muhammad bermuka berseri-seri itulah harapan untuk hari esok menanam menabung berinfak untuk hari esok lakseng watakullah bertakwalah pada Allah dalam satu ayat ada watakullah dua kali berarti yang kedua itu menekankan pentingnya takwa jadi menekankan pentingnya takwa diingat kita ini masih hidup berapa lama tidak tahu hati-hati di jalan banyak curi banyak tantangan banyak masalah hati-hati agar takwa ini dipegang sampai akhir hayat memegang keistikuman takwa ini inilah yang sulit karena masih banyak tantangan masih banyak gudaan masih banyak ujian nah oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah agar kita benar-benar jadi orang yang bertakwa ingat 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 ayat 9 orang orang yang beriman janganlah hartamu anak keturunanmu menjadikan jauh 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 dari Allah yang demikan itu termasuk orang-orang yang rugi jadi kalau kita semakin lama semakin makmur semakin kaya semakin banyak harta kita kok malah jauh dari Allah itu dikatakan oleh Allah orang yang rugi kita mempunyai keturunan mempunyai sahabat mempunyai teman mempunyai tetangga ini kok malah dari Allah itu termasuk orang yang rugi seperti orang-orang munafik kalau diperintahkan sojakoh mengkosek dan mempunyai yang mempunyai mempunyai yang yang mempunyai yang mempunyai mempunyai yang mempunyai yang mempunyai yang mempunyai yang mempunyai mempunyai yang tiba dia diminta Ya Allah penyian undur umur Allah kemawan tidak yang tidak mengabulkan apabila saatnya tiba ya tiba tidak mengabulkan apabila saatnya mau tiba ya tiba lah ini inilah orang-orang munafik ini dibicarakan khusus di dalam surat al-munafikun apalagi di yaumul akhir mangke manusia itu terbagi menjadi dua ada yang yang wajah berseri-seri putih berseri-seri ada yang bermuka kuram mengerikan pada hari itu ada orang yang berwajah putih berseri-seri dan ada orang yang hitam muram mengerikan siapa yang hitam muram mengerikan akavardum dakda imaniku dia kafir setelah beriman mau ini iman kotor terus kafir niku orang yang hitam mengerikan dia akan mendapat azab yang pedih adab yang berat karena kekuburan mereka nah mudah-mudahan termasuk kelompok yang kedua orang yang putih berseri-seri itu fafi rahmat Allah termasuk mendapatkan rahmat Allah yaitu rahmat Allah dimasukkan di dalam surga berat 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 melihat ingat untuk ingat menit itu ingat itu saya itu yang memasak memasak yang memasak supados kita metani kekurangani Dewi-Dewi dan wonton surat Al-Baqarah ayat 216 itu apakah kamu mengira bahwa kamu nanti akan masuk surga padahal belum diuji seperti Allah seperti orang-orang yang terdahulu orang-orang yang terdahulu itu luar biasa ujianya tetapi ketuatannya luar biasa seperti Nabi Yunus alaih salam itu diuji diperintah untuk dakwah di mausul nirwana adalah orang-orang yang beriman Rasul terus Nabi Yunus nesu benar-benar dengan orang-orang yang beriman benar-benar untuk bendu soko kusti Allah benar kemudian dengan dia marah itu kemudian dia tinggalkan setelah dia tinggalkan benar masyarakat nirwana itu mendapatkan musibah yang luar biasa baru dia percaya oh benar baik Nabi Yunus tadi kita akan mendapatkan tapi Allah mengingatkan kamu tidak diperintahkan hijrah meninggalkan umat itu kok kamu tinggalkan kemudian masuk kemudian melarikan diri bersama orang-orang naik kapal ini di kapal kelebihan muatan setelah kelebihan muatan diundi siapa yang nanti kena undian akan dimasukkan ke dalam laut kebetulan diundi sampai tiga kali kena menapi Yunus terus dia enggan melemparkan karena dia tahu dia dengan sendirinya masuk ke dalam lautan kemudian ditelan oleh ikan paus dibawa ke dasar laut disitu dia mengalami kegelapan malam kegelapan dalam perut ikan kegelapan di dalam napak itu dasar laut tapi dia selalu zikir pada Allah ala ilaha ila anta subhanaka anta subhanaka ini kun ku minadzal ya Allah tidak ada Tuhan yang disembah kecuali kemudian kemudian menerima tobatnya kemudian dikeluarkan ke daratan ini kisah ini bisa dicari di surat asofat atau al-ambiyah itu ada kisah nabi Yunus banyak sekali kisah-kisah yang lain nah ini ada suatu kisah yang cerita ada seorang pelabur yang lokalisasinya di rusak dibubar setelah itu dia diwawansarai diwawansarai gimana kamu setelah dibubarkan lokalisasi dia jawab apa lo praktek mandiri membuat praktek mandiri terus malah agamamu apa Islam ya sholat ya sholat ya sholat nah itu salah kaprah nyatanya dia itu mengatakan saya itu hampir tergoda saya disuruh buat kerjaan keluar dari kerjaan saya padahal pekerjaan saya ini Alhamdulillah berkah dapat buat rumah dapat menyekolahkan anak lo berkah 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 itu tidak akan itu bukan berkah salah kaprah berkah itu akan membawa ketuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkah yang berkah dikai rezeki melimpah kok malah ratamba itu bukan namanya berkah lakseng lakseng ada lagi suatu kisah ada kiai di lakseng jeparan itu mau diundang pengasian di di rembang di rembang mau pengasian di jeparan suatu saat piambaipun berhenti di lampu merah ustad itu kiai itu membuka sorbanya membuka kopiahnya terus melihat di luar setelah melihat di luar e bae ngongonupi pos-pos kuku-kuku malam lah ada satu yang menghampiri ngambiri om saya mau ikut boleh tidak om boleh setelah boleh naik segera ditutup berjalan terus kupu-kupu malam menawarkan om ini mau kemana saya bisa menemani sampai pagi lah kiai ini le arep jawab yop akhirnya dia pakai sorban pakai kopiah setelah lihat itu kupu-kupu malam salah mangsa terus dia itu apa dia itu ini mau pengajian kamu ikut ya takut setelah itu harus ikut setelah itu sampai ke sana benar setelah sampai di tempatnya itu pak kiai tadi ngampiri ibu-ibu ibu tolong ngampir ibu itu kesesong ke tengok kuk ibu 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 nyai lah ini terus mosok ibu nyai ini bisa lalih terus disilei barengpun disilei ini terus keluar luar biasa samutani lumang sana ibu nyai disalami satu satu di ac ini dikoke ngarep dewi disubyo seperti ibu nyai lalu setelah itu di anu makan disubyo makan-makan untuk ngalah berkah penyandung akan bunyai laduh lapi 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 islam kelingan buah sapu jagad robbana hati nafid dunia khasana wafil ahirodi khasana wakin adab anar legu ini hatinya cemas ratau pengajian kok solatnya banyak dilalekan setelah pulang diantarkan sampai masuk ke mobil sampai di mobil lalu pak kiai kamu itu masih ditutupi aibnya oleh Allah kalau aibnya tidak ditutupi oleh Allah kamu sudah menjadi bulan-bulanan pembicaraan ditutupi oleh Allah maka sadarlah nah disinilah biambai pun menangis baru obat sadar makanya jangan sampai kita itu membuka aib orang lain Allah pun menutupi aib kita apalagi kalau Allah membukakan aib kita pengajian izin karena banyak dosa banyak kemaksiatan Pramilo Saking Niko inilah diambil pelajaran cerita ini cerita entah fiktif atau benar yang penting kita ambil hikmah bahwa yang pertama kita tidak boleh menghakimi orang lain memponis orang lain karena rumah sana tahu dalamnya hati kadang-kadang Allah kayak poncok buit cilik aku ngerti ceruani belum tentu semuanya kalau Allah membukakan aib nanti denang ini makanya sedalam dalamnya laut dapat dibuka dapat dikira dapat diukur oleh manusia tetapi sedalam dalamnya hati siapa yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala nah yang menjadi masalah itu kan manusia itu sok tahu hatinya orang lain orang suami istri saja ada yang tidak diketahui dalam hatinya padahal mendino amor maka sering terjadi kesalahpahaman antara suami istri karena tidak mengetahui isi hatinya yang kedua agar kita mengambil hikmah dari itu tidak membuka aib orang lain termasuk suami termasuk istri termasuk anak itu larangan untuk membuka aib orang lain keselikan orang lain kecuali ada yang diperbolehkan misalnya ada orang yang mau ngelamar takoh ini kelakuan calon mantan ini silahkan diberikan keterangan apa adanya sesuai dengan fakta atau manawi penjenengan menjadi saksi di persidangan berikan sesuai dengan kenyataan nek dewi elek ya dikatakan elek jangan sampai nanti dicap sebagai saksi palsu perhamdulillah saking menikah menikah manggih 10 menit untuk lain-lain oh masih itu jam terbit oh jam terbit nah mungkin-mungkin kita sakit dadas yang inggang dipun cintai Allah subhanahu wa ta'ala amarki wonton ing sunggaleng kisah urwah itu tabiin tapi luar biasa ketatanya dia itu dipanggil oleh kolifah di yaman dapat undangan dia pergi setelah pergi dengan anaknya anaknya main-main di kandang kuda diidak mati sekaligus mati itu dia terima dengan ikhlas ini adalah berhendak Allah ini adalah titipan Allah Allah sudah mengambilnya yang kedua kalinya dapat ujian lagi dia kena penyakit kakinya infeksi setelah diinfeksi kolifah mencari tabib tabib ini saya dokter ini beberapa tabib dikumpul ini tidak bisa kalau tidak di autopsi tidak di amputansi di amputansi dipotong lalu yang dikumpulkan obat dius nah berupa itu suruh minum komer dan memabukkan saya dipotong dan orang rosak setelah itu tidak mau saya minum komer yang diharamkan oleh Allah karena hanya merdakan rasa sakit nanti penyakit potong setelah saya melakukan pikir saya melakukan sholat setelah melakukan sholat dipotong kakinya itu setelah selesai dia mencari kakinya mana kaki saya diberikan di timang timang demi Allah kaki ini selama 40 tahun tidak saya gunakan untuk tempat tempat maksiat ini Allah mengambil dalam keadaan suci ini dengan berkat zikir dengan berkat sholat tidak merasakan sakit karena kekurang kekusuhan maka ini sebagai pelajaran yang sangat berharga untuk kita agar kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mencintai pada hambanya itu ada beberapa hal yang Allah mencintai yang pertama dibukakan pintu amal sebelum malaikat maut menjemputnya dia dimudahkan untuk beramal soleh lalu dosa diberikan hukuman di dunia nek ya mbak pun berbuat dosa itu diberi hukuman di dunia diingatkan dengan hukuman hukuman yang ada orang yang akan berbuat fase berbuat dolem lalu ingat kepada Allah yang baikpun minta ampun pada Allah siapa lagi yang mengampuni kecuali Allah dia tidak akan berbuat dolem tidak akan berbuat fase itu orang yang diberikan keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diiling ke ne'ar berbuat dolem berbuat fase ingat kepada Allah kalaupun sudah terlanjur Allah akan memberikan hukuman di dunia peringatan ini kita minta hukuman oleh Allah penyian hukum pulau yang alam dunia sepatus pulau mengkeringan siksaan akhirat tidak boleh karena Allah mencintai hambanya itu Allah tidak mengundaki siksaan di akhirat tetapi siksaan di dunia ini belum tentu tahan kadang-kadang dikai lorong pirang-pirang tahun aku lorong dosaku salahku lorong gusyalah kok ganjaran kaya ini ada yang seperti itu malah sampai sampai ada yang lau karena penyakitnya bertahun-tahun ini karena tidak tahan siksaan yang ada di dunia ningku malah samsoyer kosok siksaan di akhirat luar biasa siksaan di akhirat manggih lalu Allah akan menguji hambanya yang dicintai Allah menguji hambanya itu dengan ujian sakit dengan ujian kemiskinan dengan ujianya keluarganya bermasalah diuji oleh Allah seberapa jauh kesabarannya begitu pula Allah itu menguji tidak hanya yang susah-susah yang kekayaan jabatan itu juga ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau penjian lihat korun kenal korun nek harta karun kenal nikku ada di surat al-kosos ayat 77 dan selanjutnya dikisahkan korun itu dikala tidak punya luar biasa ibadah suaranya bagus disenangi eh setelah dapat jabatan dia mengaku saya kayakan karena saya pandai dagang pandai ekonomi saya dapat jabatan karena kepandian ilmu saya ini merasa dirinya terus dia itu mengadakan karnaval mamer kebondoni di kalayak rame dalam suatu kisah itu kunci ini dibikul wong petang kue kabutan kunci lawangi lah orang-orang yang melihat aku kok ya orang koyok korun ya wong koyok iya koyok koyok di kekayaan luar biasa di jabatan luar biasa korun itu rupa dengan orang miskin rupa dengan kanan kirinya sama sekali tidak karena mengaku dia itu adalah milik dia sendiri tapi orang yang beriman selaka korun kekayaan seperti itu justru akan menyiksa kamu dalam ayat itu dikisahkan korun beserta hartanya ditenggelamkan di dalam perut bumi maka wong wong saiki nemu harta di dalam tanah dinamakan harta karun itu kisahnya ada di ansurat al-kosos ayat 77 dan selanjutnya dikisahkan labar menukmi wong wong maudha sadar wong selaka korun baik benar petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang beriman lalu orang yang disintai Allah itu diberi kesabaran karena banyak orang yang mengatakan di dunia ini saya itu pernah disambati aku ini bulabali kenek masalah ini laning boyo terus kuat sabar ini kak yu enek wata sabar itu ada batasnya tapi Allah mengatakan sabar itu tidak ada batasnya ketuali maut menjemput dalam keadaan apapun dia sabar dalam keadaan sakit sabar dengan kesabaran itu akan mengugurkan dosa dosanya dalam keadaan kaya raya dia bersyukur dalam keadaan susah dia sabar nah oleh karena itu mudah-mudahan kita selalu dipilih oleh Allah orang yang bisa melaksanakan saliat Allah yang dicintai oleh Allah barang siapa yang digendaki oleh Allah diluaskan dadanya diberikan petunjuk untuk melaksanakan Islam Alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah mudah-mudahan kita istiqomah dalam memegang keimanan ketakwaan ngantos akhir hayat tidak mati melainkan mati dalam keadaan Islam mudah-mudahan kita nanti semuanya mati dengan khusul khawatir amin ya robbal alamin kirang langkung ibu nyewon pak kamunt di day taufik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melainkan masih 6 menit baru sekalian ini luar biasa sekali ingatkan berdoa ini pak semoga istiqomah sampai janah wah ini punya pak semoga istiqomah sampai janah atau hingga janah baru sekalian tadi disampaikan bahwa masa lalu bagi orang iman dan percaya hari akhir itu bukanlah biar berlalu kalau biasanya masa lalu biar berlalu tapi kalau tadi makin yang masa lalu itu sebagai bahan bukan sabah biaya kita ngomong banyak maksiat atau taatnya kalau maksiat berarti kita harus tabat kalau kurang taat berarti tambah taatnya kalau sudah taat semakin kita taat subuh yang kita lakukan terus sholat jum'at hingga jum'at yang kita lakukan apakah itu sudah membentuk jiwa pribadi-pribadi yang selek ini menjadi masak dan bagi Allah itu adalah maha penghubung ketika kita merasa bahwa kita masih banyak maksiat di dalam diri kita masih kurang taat maka segera kita berjumpa minta mampun sama Allah dan terus berkat sama Allah kalau sekalian kemarin saya dapat informasi nanti sore kita kerja bakti bareng atau yang loga jadi rela margot nanti sore bareng bareng semua dibersihkan termasuk terawang terawang ini kan jarang disuntuh nanti sore bareng bersih loga badan asal kompresor pakai kompresor pakai sulah bisa berkurang juga terus salah ini mungkin percuali kalau kamu 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 nanti yang kurang di list nanti tak sampaikan ke mbak sari biar di berikan kan ibu apa-apa gitu nanti di list kurangnya apa nanti sore kita kerja baga badan sekali anda kegiatan seorang pelancur pun ketika dapat hidayah gelalah prospek pun salah sasaran pagi ayo ditawani pak ters itu begini sepertinya itu sosok kita lalui pak bas jangan mengajikan dilap lah makanya kita kenapa masjid kita konsep seperti hotel kamar mandi kita besikan kita kan tidak tahu siapa yang mampir ke sini mungkin orang yang belum kenal masjid belum pipis akhirnya nenggo ngejib ngejib gitu di kamar mandi ngejib 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 nah melihat orang semua niatnya hanya di kamar mandi tapi karena melihat masjidnya bersih dari sana mustafa wangi pengen lepung nah di dalam ini ketika Allah meludah kita hidayah bisa jadi yang semua dimaksikan dia menjadi perjubah nya Allah gitu maka kenapa kita harus selalu sarankan masjid bersih masjid wangi konsepnya seperti kita melayani tanbun dan monggo serang dan lain sebagainya jadi kalau disini anda musafir sekirang kalau tidak ditanya monggo masjid alhamdulillah pak kita sudah pasang CCTV 12345 pak paris sarankan jari nomor langsung putih penting tak tambah pak pokoknya sarankan paris tak tambah terus semburuh monggo stafel alhamdulillah ini sudah terpasang semua ada 5 6 6 titik plus katerolai musisi ini kita jadi saya umumkan bahwa masjid ini diawasi oleh CCTV selama 24 jam non-stop rekamannya ada di handphone saya di drive ya pak bukan di HP tapi sudah di awal di langit penyimpanannya dan juga di primordi setiap ini ada penyimpanannya semua dan itu bisa kami kontrol saya berposisi dimanapun saya bisa melihat oh pak mati diawasi ada kosong atau enggak saya bisa melihat karena saya bisa review oh tak puter lagi dari jam 11 sampai jam 12 itu masjid aktivitasnya apa saya bisa melihat dari manapun kapanpun nah sudah kita uji coba tadi malam ya sudah selesai tadi malam kalau kemarin-kemarin uji 2, 3 ngotok banget sekalian terima kasih atas semua atensinya semoga yang ada di sini senantiasa bisa istiqomah sampai janah sekali lagi semoga yang ada di sini bisa istiqomah sampai janah amin ya roba amin besok pagi untuk akad pagi yang diisi adalah beliau Ustadz Taufikur Rahman MPD setengah 7 telah harus mulai karena kita berharap jam 8 kurang seperempat konsepnya nanti sudah selesai sehingga ketika kita mau buat kuis untuk voucher itu masih ada waktu karena jam 8 itu kalau gak selesai buyah nanti ya maka sekali lagi hari ini Pak Tres ulang tahun mau kelapir ayam kromos sama contoh habis ini tunggu kalau yang sudah batal kalau tidak langsung usrok kemudian silahkan makannya gimana Pak Tres di depan ya makannya sudah disiapkan di depan nanti kita makan makan dulu bukan soal makan apa tapi makan bersama siapa insyaallah bersama orang-orang buku ma'pun masjid bersama orang-orang shaleh insyaallah menjadi berkah amin kita akhiri dengan dua kifarah majelis bersama subhanallah wa'ala 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 Bersambung... Wih, Pak Celing! Eh, Bersambung... Eh, Bersambung... Apa yang kami lakukan? Apa yang kami lakukan? Apa yang kami lakukan? Ya, kita lakukan... Terima kasih.